Aparat Direkturat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi telah berhasil memutus pemasokan 5 kg narkoba jenis sabu. Penindakan dilakukan pada Senin sore di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi. Dari pengakuan pria bernama Syahril, pembawa mobil berisi sabu ini tidak mengetahui bahwa mobil yang dibawanya berisi sabu. Dia adalah warga Loksema W.A.C. yang berangkat dari Medan Sumatera Utara mengendarai mobil tersebut bersama seorang istrinya dan dua pemuda, serta seorang balita yang tak lain adalah anak mereka. Mobil tersebut adalah milik seorang bernama Mary yang meminta dirinya mengantarkan mobil sedan ini ke Sumatera Selatan. Tergiur dengan janji upah 10 juta rupiah dengan konsekuensi permintaan sampai ke tujuan, maka permintaan dikerjakan. Sementara Syahril baru diberikan 5 juta rupiah untuk makan di jalan. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Polisi telah mengintai mereka dari Moro Jambi hingga dibuntuti sampai ke Simpang Rimbo. Sesampai di lokasi orang dan kendaraan di Gleda, alhasil ditemukan narkoba tersebut di bawah jog mobil. Diduga narkoba yang ditemukan berasal dari bandar di Medan. Dan Syahril sebagai kurir akan mengantar sabu ke Sumatera Selatan dengan modus pengiriman kendaraan. Sabu bernilai puluhan miliar rupiah ini diduga berasal dari negara Cina, yang dikemas dalam plastik yang bertuliskan huruf Cina dan bergambar cairan warna coklat persis seperti madu. Kapolda Jambi bersama Wakapolda ikut bersama personil melakukan penggeledahan dan menginterogasi pelaku. Pak ini penangkapan ini berapa banyak para bukti Pak? Lebih kurang 5 kilogram ya? 5 kilogram, 5 kilogram. Ini atas nama Sahril. Barang ini bawa ke mana? Palembang. Jadi modus operandi ini gimana Pak? Modus operandi ya ini di bawah jog itu, lantai itu digergaji, dibuka, kemudian tutup lagi ditindas pakai posi jog. Tersangka sendiri mengetahui barang ini Pak.